Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari KDRK Membran Filter Nata Desoya Apa sih Nata Desoya itu? Nata Desoya merupakan suatu makanan Yang proses pembuatannya dibantu oleh bakteri acetobacter silinum Dan bahan bakunya yaitu limba cair tahu Nah disini kami tidak membuat Nata Desoya untuk makanan teman-teman Tapi kami membuat Nata Desoya sebagai Membran Filter Nah Membran Filternya itu bisa digunakan untuk apa sih? Nah Membran Filter yang kita buat itu bisa digunakan untuk menyaring kopi, susu, dan air Selain itu bisa digunakan juga untuk menyaring bakteri Nah disini kami menggunakan tiga komposisi Komposisi yang pertama ada 40% limbah cair tahu, 40% limbah cair tempe, dan 20% limbah air kelapa Untuk komposisi dua ada 80% limbah cair tahu, dan 20% limbah air kelapa Untuk komposisi tiga ada 80% limbah cair tempe, dan 20% limbah air kelapa Dengan masing-masing komposisinya ditambahkan gula sebanyak 1 kg dan ZA sebanyak 100 gram Nah ayo kita intip cara pembuatannya teman-teman Pada pembuatan kali ini kita menggunakan komposisi dua Yaitu dengan perbandingan 80% limbah cair tahu dan 20% limbah cair kelapa Nah kesempatan kali ini kita akan membuat sebanyak 20 liter Renata de Soya Jadi bahan yang kita gunakan yaitu 16 liter limbah cair tahu dan 4 liter limbah cair kelapa Terima kasih telah menonton! Selanjutnya yaitu tahap perebusan Pada perebusan ini kita menggunakan api sedang Setelah itu kita menunggu sampai agak panas lebih dahulu Perebusannya lalu dimasukkan gula sebanyak 1 kg Sambil diaduk Nah fungsi gula ini sebagai sumber karbon Untuk pembuat tanah tadi Soya Terima kasih telah menonton! Sambil menunggu hasil perebusan hangat Kita akan melakukan sterilisasi koran Sterilisasi yang kita gunakan yaitu dengan cara menyetrika koran yang akan kita gunakan Tahap selanjutnya yaitu hasil perebusan Dituangkan ke nampan hingga setengah volume nampan Setelah itu ditutup menggunakan koran steril dan karet Dan didiamkan selama 24 jam Setelah 24 jam dilakukan inokulasi Sambil menunggu hasil perebusan hangat Terima kasih telah menunggu hasil perebusan hangat Yang kita lakukan saat pembuatan nata de soya Setelah dilakukan panen nata de soya Langkah selanjutnya yaitu pembuatan membran filternya Nah pembuatan membran filter ini dilakukan dengan menggunakan dua alat Nah dua alatnya itu yaitu alat cold press dan hot press Nah langkah-langkah yang harus dilakukan Yang pertama yaitu lembaran nata yang sudah dipanen Dilakukan cold press sampai tersisa airnya itu tersisa sedikit Nah setelah dilakukan cold press Lalu dilakukan hot press sampai berupa lembaran Nah lembarannya itu yaitu berupa membran filter Yang bisa digunakan untuk menyaring kopi Menyaring air, menyaring susu, bahkan menyaring bakteri Nah lembaran membran filternya itu adalah produk yang bakal kita hasilkan di KDRK ini Begitu teman-teman Jadi seperti itu video penjelasan yang kita buat Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh You're enough, you're enough, you're enough, you are enough These little words, somehow they're changing us You're enough, you're enough, you are enough So that our shadows fall away like dust You're enough, you're enough, you are enough These little words, somehow they're changing us Let it go, let it go, you are enough To let our shadows fall away like dust You're enough, you're enough, you're enough You're enough, you're enough, you're enough